Intro Ya saudara wakil gubernur Riau Edina Tarnasetyon memberikan apresiasi kepada poldar Riau dan jajaran Namun demikian wagubri prihatin dengan tingginya peredaran dan penyalahguna narkoba yang terjadi di provinsi Riau Expos hasil pengungkapan operasi anti-narkotika anti-kelancang kuning 2023 yang digelar poldar Riau Turut dihadiri wakil gubernur Riau Edina Tarnasetyon dan forum komunikasi pimpinan daerah atau forkom PIMDA Riau Atau yang mewakili Wagubri yang hadir memberikan apresiasi kepada poldar Riau dan jajaran yang telah berhasil mengungkap dan menangkap peratusan penjahat narkoba Selama dua pekan Hanya saja meski memberi penghargaan kepada poldar Riau, wagubri mengaku tetap prihatin Sebab dengan pengungkapan yang hampir 100% dibandingkan tahun lalu Dalam kurun waktu yang sama menunjukkan jika peredaran gelap narkoba di provinsi Riau hingga saat ini masih cukup tinggi Wagubri juga mengingatkan para penjahat narkoba agar sadar atas peredaran narkoba yang mereka lakukan Kita ikut lihat ini, apa yang sudah dipaparkan oleh wakil poldar Riau Kalau kita lihat saat itu naik lebih dari 100% dibandingkan tahun yang sama Kemudian ekstasi juga demikian Artinya peningkatan jumlah itu terjadi dengan cukup sangat segitikan Meskipun di satu sisi kita memberikan sebuah penghargaan aplikasi kepada polda dan jajaran Karena tanpa kinerja yang tinggi, tidak mungkin ini bisa lengkap Tetapi di sisi lain kita melihat bahwa peningkatan itu juga menggambarkan bahwa Begitulah maraknya perkembangan narkoba di provinsi Riau Ini kelihatannya cukup tinggi kenaikan yang jajaran Tetapi saya yakin kenaikan ini adalah bagian dari meningkatnya kinerja polda itu dalam menangani Makanya ungkapannya juga menjadi lebih tinggi Saya ingat pertama sekali ketika ke polda datang 105 berkomunikasi dengan saya Hal pertama yang disampaikan untuk beliau itu adalah masalah narkoba Makanya dia selalu mengatakan itu Dan kita mengapresiasi milah Dan saya juga ingin mengatakan kepada para pesantai yang ada di belakang ini Arsyah kalian menyadari Jangan kalian menganggap ini biasa-biasa saja Coba bayangkan ada kata anakmu tertirat dengan seperti ini Saya lihat ini Seperti apapun kalian Pasti kalian tidak menginginkan anakmu kena narkoba seperti ini Tapi faktanya yang begitu Apalagi yang perempuan seperti ini Ini adalah prihatian kita semua Wak Guberi juga berharap penegak hukum dapat memberi hukuman berat kepada para penyalahguna narkoba Agar tidak kembali mengulangi perbuatannya Ahad Laila Isnin melaporkan